Pemirsa tim Puslapfor Mabes Polri yang melakukan olah tempat kejadian kebakaran di baru ilir balik papan barat turut meneliti adanya dugaan bensin menjadi pemicu berkobarnya api Tim Puslapfor menyatakan penelitian terhadap abu puing kebakaran yang sempat diamankan nantinya akan menentukan terbuktinya dugaan tersebut Tim Forensik Puslapfor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan olah tempat kejadian kebakaran di baru ilir balik papan tengah Tim Forensik beranggotakan AKBP Sudi Haryono dan AKP Sudrio melakukan pengecekan di puing-puing rumah yang dihuni oleh Umar di RT4 Diduga lokasi tersebut sebagai titik mula munculnya kebaran api dalam kebakaran yang turut menewaskan Nenek Warsiah pada Jumat dini hari lalu Di lokasi itu petugas forensik mengamankan abu dan serpihan botol yang diakui oleh si penghuni rumah Sebagai wadah menampung bensin Apalagi setelah diketahui penghuni ini sehari-harinya berdagang bensin eceran Hingga dilakukan olah tempat kejadian Petugas forensik belum dapat menyimpulkan dugaan apabila bensin sengaja digunakan sebagai pemicu sumber api Kemudian yang kita bawa ya selain pecahan-pecahan botol kaca itu tadi sama bensin Kemudian abu Untuk kita lakukan pemeriksaan Apakah selain dari bensin apakah ada minyak lainnya Misalnya ada kemungkinan minyak tanah artinya berarti ada dugaan Dugaan unsur kesengajaan Tapi kalau bensin memang saudara Umar ini adalah penjual bensin Dia menyimpan bensin Untuk diketahui Kebakaran di RT 4, 6, dan 8 baru ilir balik papan barat itu Menganguskan 32 hunian milik warga Sedikitnya 184 jiwa mengungsi akibat peristiwa yang terjadi pada Jumat 14 Februari 2014 tersebut Sedikitnya 184 jiwa mengungsi akibat peristiwa yang terjadi pada Jumat 14 Februari 2014 tersebut Roy Marisi Balikpapan TV